Berita selanjutnya, Saudara, Pemerintah Kota Banjarmasin turut menyoroti fenomena kecubung yang banyak ditemukan di Kota Banjarmasin dalam sepekan terakhir. Masyarakat pun diminta mengawasi lingkungan mereka, termasuk anggota keluarga, untuk menghindari bahaya penggunaan dari mengkonsumsi kecubung. Fenomena dugaan konsumsi kecubung di Banjarmasin yang sedang marak menjadi serotan pemerintah Kota Banjarmasin. Dari 47 pasien yang ditangani Rumah Sakit Jiwa Sombanglihum, ternyata Banjarmasin menjadi daerah terbanyak dengan jumlah 26 pasien. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihsan Budiman, meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi lingkungannya, termasuk anggota keluarga mereka. Dampaknya ini membuat lingkungan tidak kondusif. Ya, akhirnya nanti ada pertahian, ada nambah-nambah memabukan juga. Nah, itu jadi, apa namanya, anjuran saya bahwa teman-teman, seluruhnya, masyarakat kita, mari kita sama-sama mengawasi di lingkungan terdekat kita. Di sisi lain, pemerintah Kota Banjarmasin juga mengimbau warganya untuk menghindari penggunaan kecubung yang terbukti berdampak pada masalah kesehatan seperti gangguan mental. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih.